Saudara Bahar Bin Smit kembali berurusan dengan hukum. Ya, ia dilaporkan atas dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Bahar Bin Smit dilaporkan ke polisi di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan sara. Laporan itu masuk ke petugas kepolisian tertanggal 17 Desember 2021. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Hendra Zulpan menyebut Penyidik saat ini sedang mendalami laporan yang ditujukan kepada Bahar Bin Smit. Meski demikian, Zulpan belum menjelaskan secara terperinci dugaan ujaran kebencian yang disoalkan oleh pelapor. Tanggal 17 Desember, ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Bin Smit. Adapun pelaporan ini terkait dengan hal yang terkait dengan ujaran kebencian dan juga yang bersifat bisa menimbulkan permusuhan ataupun sara. Kuasa Hukum Bahar Bin Smit, Aziz Yanuar, menyayangkan pelaporan terhadap kliennya ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Ia menilai masalah tersebut bisa diselesaikan dengan mengedepankan jalur musyawarah atau dialog. Aziz menganggap jalur hukum pidana adalah pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Ini hal tersebut karena kami anggap hal ini masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dikedepankan dialog, kemudian dikedepankan musyawarah, tabayun seperti itu, karena Habib Bahar Bin Smit insya Allah adalah pihak yang selalu bersedia untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk kebaikan bersama. Artinya kami se-yogyanya mengharapkan seharusnya pidana ini adalah ultimum dan medium, jalan terakhir seperti itu.